hai oke geng Hai assalamualaikum hari ini berjumpa lagi di channel aku Oke Alhamdulillah hari ini kita ada sedikit kesempatan untuk berkongsi pengetahuan untuk korang gimana video kali ini yang kita nak share ialah cara setting pengapian cara setting pengapian Oke di sini ini kita ada gambaran eh gambaran magnet dan sebelum tuh aku nak korang tahu sebenarnya video yang kita tunjuk nih ialah sistem pengapian DC dan untuk sistem pengapian AC memang tidak sesuai lah untuk korang tengok video ini Oke sebenarnya ini untuk sistem pengapian DC cara setting dia macam mana untuk lebih sedap RPM bawah tengah dan tengah ke atas Oke sebab mungkin korang di sana pernah tengok sesetengah pomen nih dia potong magnet nih potong magnet bukan potong magnet pula dua potong dia punya nih daging dia nih daging contoh dia macam nih Oke di sini kita ada magnet daging yang aku maksudkan tuh ialah yang nih kurang nampak Oke ini daging magnet Oke dan yang ini ialah magnet IS5 high power oke IS5 power ini sebagai contoh dan sebagai gambaran biar kamu mau lebih paham apa itu magnet sebab mungkin ada di luar sana yang belum tahu apa magnet jadi inilah magnet ha oke ini magnet IS5 dan di sini ialah cuma sebagai gambaran dan untuk video kali ini kita nak tunjuk sebenarnya magnet Yamaha LC cuma magnet Yamaha LC aku tiada sekarang nih cuma ada yang nih jadi yang nih kita sebagai contoh lah jangan pula kamu buat di motor IS5 kamu ini sebenarnya untuk motor Yamaha LC skuter ataupun lagenda senang cerita sistem pengapian DC Oke kalau kamu tidak tahu apa tuh pengapian DC ataupun AC perbezaan dia macam mana korang boleh nampak di video yang lain aku udah tunjuk perbezaan dia apa dan fungsinya macam mana korang boleh nampaklah di video yang lain jadi kamu boleh faham apa yang aku tunjuk sekarang nih Oke di sini kita akan tunjuklah cara setting pengapian dia macam mana dan apa yang perlu kita ubah suai bila kita mau RPM bawah tuh lebih sedap hingga ke RPM tengah dan macam mana sistem pengapian di sini berfungsi dan boleh membuat kita punya pengapian ini lebih respon dan lebih sedap lah oke macam yang kita tunjuk nih sini ada magnet oke dan pusingan magnet ini adalah arah lawan jam oke di sini kita akan bagitahu dengan koranglah contoh daging magnet ini dan ini ialah palsu palsu koil jadi di sini dia ada daging magnet ataupun tonjolan magnet tonjolan magnet ini ini sebagai contoh lah dia punya panjang tonjolan magnet ini ialah 57.5 ini sebagai contoh eh 57.5 contohnya punya panjang oke bila korang nak sedap lah nak sedap RPM bawah hingga ke tengah sedang cerita ideal dia lah ideal hingga ke tengah korang korang boleh tambah daging magnet ini dalam 2mm limit 2mm lah korang boleh tambah 1mm ataupun 1.5 boleh yang penting dia limit 2mm jangan lebih contoh kamu tambah dalam 3mm nanti sedia itu akan kacau ataupun sedia itu akan lebih cepat rosak oke dia tidak dapat baca dengan sempurna lah dia punya nih daging magnet oke contoh bila kamu tambah di sini tambah daging dalam 2mm oke ini depan eh depan lain belakang ini depan contoh bila kamu tambah depan nih 2mm pastikan yang di sini korang kurangkan kurangkan pastikan dia punya nilai panjang yang di sini ialah 57.5 jangan sampai kamu tambah di sini kamu tidak kurang ini korang yang ini korang kena potong juga lah dalam 2mm contoh kamu tambah sini korang kurangkan 2mm sedang cerita panjang dia ini mesti 57.5 oke jangan dia kurang ataupun jangan dia terlebih contoh kamu tambah di sini ini kamu tambah ini menggunakan welding lah welding boleh yang penting cara dia itu kemas lah supaya palsu ini dapat baca dapat baca nih ini ini daging magnet ini sebenarnya eh signal ataupun derajat pengapian lah contohnya piston berada di atas contohnya piston berada di atas ataupun titik mati atas sebelum piston itu sampai ataupun mencapai titik mati atas dalam 5 derajat macam tu lah sebelum titik mati atas api dah menyala ok itu yang korang kena faham lah mungkin kamu disana mesti belum faham kan api ini menyala sebelum piston itu capai titik mati atas dalam 5 derajat macam tu bila dia hampir dia akan keluarkan api ok contoh bila kamu nak bagi dia cepat cepat keluar api kamu boleh tambah ok kamu boleh tambah tapi sini kena kurangkan itu untuk lebih sedap RPM bawah sampai menengah ok ini sebagai contoh contoh yang kedua bila korang nak sedap tengah hingga ke atas korang boleh kurangkan lah bagian depan ni kan ini depan ini belakang nah bila kamu kurangkan ni yang belakang ni korang tambah sini kurang sini tambah ah berbeza dengan yang tadi nih yang ini tambah depan belakang kurang refame jadi disini kurang boleh kurangkan 2mm kurang potong lah potong nah sebagai contoh macam ni kurang boleh potong nah ini S5 S5 ini kan dia punya daging dia pendek sebab dia punya sistem pengapian ialah AC alternator current kalau AC dia menggunakan daging magnet ini panjang bila korang perasan AC skuter legenda dia panjang sebab dia punya sistem pengapian ialah DC ok boleh faham eh sampai sini ok dan untuk palsu ni palsu ataupun pick up pick up palsu ni dia akan bekerja di RPM bawah hingga menengah sebelum tunjuran magnet ni terkena dengan ni palsu api akan menyala dia faham eh api akan menyala itu dia punya kerja bila RPM bawah hingga menengah contoh bila RPM kamu tu dah tinggi ok dah tinggi yang ni dia tidak bekerja yang bekerja ialah hujung-hujung ni ok boleh faham eh aku harap kalau video ni ada yang tersilap ataupun tersalah penyampaian korang boleh bertulkan di ruangan komen insya Allah kita sama-sama belajar dan ialah mungkin itu saja untuk perkongsian hari ni mohon maaf kalau ada yang setengah kita punya follower tu masih kurang faham ataupun masih belum faham insya Allah nanti kita akan perbaiki lagi video yang kita sampaikan ni ok semoga video ni bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share thank you selamat menikmati selamat menikmati